oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo salam satu hobi jadi untuk video kali ini saya mau ganti media sekaligus merapikan merapikan saya potong sedikit biar kelihatan lebih bagus lagi yang menarik lagi ini sebenarnya sudah kalau menurut saya sudah bagus aku masih ya cuman disini kurang begitu subur ya jadi disini mau saya ganti media sebanyak kan dari sosial saya ada yang bertanya itu ini kok lantana saya itu mati ya tiba-tiba ya setelah saya sambung itu karena apa karena kurang subur ya jadi jika batang yang besar ini kurang subur maka sambungannya pun dia juga kurang subur hanya disini kita rubah untuk medianya ya medianya kita rubah supaya dia ini tumbuh subur lagi sebelum saya ganti media sosial saya tunjukkan nah tanda-tanda kalau tanaman lantana kita ini kurang subur nah jadi ini sudah saya khawatir beberapa bulan yang lalu ternyata dia untuk pertumbuhannya bulannya sangat lambat sekali ya dia nggak besar untuk batangnya ini batangnya ini nggak nggak mau besar ya batang yang ini dia nggak mau besar ya lama sekali besar sama banyak sekali daun-daun yang mulai kuning seperti ini nah sebenarnya wajar ya daun mulai kuning cuman nggak serata ini jadi banyak sekali yang kuning lantana ini juga dia nggak mau berbunga berbunganya kurang begitu lebat makanya disini supaya dia mau berbunga lebat mau saya ganti medianya dengan media tanah biasa karena disini untuk medianya ya media yang ini saya pakai campuran pasir campuran pasir campuran pasir nah beda sayang saya pakai dengan media tanah ya nah ini kalau saya pakai media tanah dia sangat subuh sekali soalnya sudah mulai mau berbunga lebat punya sudah mulai tumbuh ya seperti ini nah ini nanti juga akan saya review yang satu ini sekarang saya mau review yang satu satu ini ya ini sudah mulai kelihatan tumbuh subur cuman kita tinggal merapikan biar terlihat untuk bagian tahap-tahapannya ya seperti ini rimpun sebetulnya kalau seperti ini sudah bagus yang jadi masalah disini kurang subur kurang subur makanya disini mau saya ganti media jadi bahwa saya yang untuk kelihatan ya ranting-rantingnya seperti ini ya kebanyakan nguning nanti bisa mati ranting ini kalau enggak segera kita ganti media oke nah disini untuk medianya ini ya seperti ini sokongsi ya padahal kemarin ini ya nah di malam ini saya siram sekarang sudah kering seperti ini makanya itu disini yang bagus ya medianya lebih lama lembabnya lebih lama kita lepas seperti ini potong ya lalu bagian akarnya kita buang beberapa yang terlalu banyak juga kita buang juga nggak apa-apa tapi disenang saya sepertinya aja cukup ya nantan ini sangat-sangat mudah sekali ya semi gasket ya kalau saya tanam seperti ini untuk medianya sendiri temen-temen ya ini saya mengubahkan tanah biasa yang saya lampur dengan batang merah yang sudah hancur ya seluruh seperti ini ini mau saya coba tinggikan sedikit untuk cara tanam biar kelihatan untuk bagian bonggolnya ini nanti kalau ukuran begitu bagus lagi ya kita tanam lebih tanam biar kelihatan jadi seperti ini sahabatnya kadenya mau saya naikin ya cuman kayaknya ada yang turun ke bawah ya ini mau habis ini mau coba untuk rapikan ini sudah saya ganti ke medianya kita rapikan biar lebih rapi lagi saya kalau sudah dipotongi nanti dia akan tumbuh lagi ya daun-daun kecil biasanya daunnya malah lebih mengecil lagi Oke seperti ini saya aja dulu dengan saya rapikan biar terlihat untuk bagian selakanya ini ya tahap-tahapnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati